Halo guys, kembali lagi di Drum Talks dan sekarang kita akan membahas mengenai penjelasan lebih lengkap dan juga lebih detail mengenai Resident Evil 8 Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest kami untuk membahas lebih dalam mengenai Resident Evil 8 dan juga tentunya kepada kalian juga yang sudah mengingatkan kami, kalau trailer dari Resident Evil 8 ini memang sudah keluar jadi terima kasih banyak kepada kalian semua Nah, Resident Evil 8 akhirnya memang telah diumumkan secara resmi melalui event PS5 The Future of Gaming dan juga sudah resmi akan diberi judul sebagai Resident Evil Village Dari trailer yang muncul tampaknya hampir semua rumor yang beredar itu memang benar adanya dimulai dari judul sampai ke detail-detail karakter dan juga ceritanya Kali ini kita akan melakukan breakdown terhadap trailernya dengan beberapa detail informasi atau spekulasi orang-orang yang beredar di internet yang memang sudah kami temukan juga kami kumpulkan sebanyak-banyak mungkin Nah, video ini itu akan dimulai dulu dari apa yang kita dapatkan setelah menonton Resident Evil Village yaitu trailernya dan kemudian diikuti dengan pendapat pribadinya kami dan juga spekulasi kami dan nantinya juga akan adanya special message dari developer lalu ada juga spekulasi-spekulasi dari orang lain Nah, dari trailer Resident Evil Village kita ini itu bisa tahu banyak hal tentang karakter-karakter yang akan muncul di game ini yang dimana karakternya juga tampaknya cukup banyak yang penting-penting misalnya seperti adanya Mia adanya juga Ethan Chris, seorang pria dengan topi dan kacamata hitam perempuan muda nenek berkerudung bayi kakek tua bertopi pria tua bersyal dengan wajah yang berdara-dara wanita bergaun dan bertopi dan beberapa musuh yang juga akan kalian hadapi sepanjang game seperti Vledger yang tampak mirip dengan Ganado dari Resident Evil 4 Warwolf dan untuk lokasi seperti yang memang sudah dirumorkan bahwa memang benar lokasinya itu akan bersetting di desa, hutan, dan juga kastil sedangkan untuk gue itu masih belum kelihatan di trailer ini mungkin di trailer berikutnya ya kita tunggu aja nanti secara keseluruhan trailer ini itu memang menunjukkan betapa dark dan gloomy-nya game ini tapi menurutku sendiri kesan dari Resident Evil 3.5 itu sudah hilang karena ternyata kemistisan atau supernatural yang digunakan di dalam sini itu adalah witch bukan hantu tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada beberapa kaitan dengan Resident Evil 3.5 di trailer-trailer berikutnya karena memang berdasarkan rumor flashlight itu akan menjadi hal yang sangat penting untuk digunakan sedangkan di sini di trailer ini itu masih belum dengan jelas menunjukkan kalau flashlight itu akan menjadi bagian yang penting untuk masalah gameplay sendiri sudah sangat jelas bahwa area 8 itu akan tetap menggunakan gameplay first person dan menurut kami penggunaan gameplay first person ini juga cukup menarik untuk diimplementasikan ke dalam Resident Evil Village karena terlihat juga suasana yang ditawarkan itu akan sangat mengerikan dan juga mencekam sehingga bisa membuat kita itu merinding juga ketika memainkannya ditambah lagi dengan Capcom yang pastinya sudah melembangkan sistem first person dari area 7 sedangkan untuk karakter dari Ethan itu sudah jauh terlihat lebih ekspresif yang tentunya juga membuat karakternya terasa jauh lebih hidup dibandingkan yang di Resident Evil 7 semoga aja nanti di area village Ethan itu sudah lebih berekspresi atau bisa dibilang sudah gak datar-datar amat seperti yang di Resident Evil 7 itu memang menurutku yang di area 7 itu Ethan terlalu datar bisa dibilang kayak gitu nah sekarang kita mulai masuk ke dalam official breakdown dari para developer yaitu tepatnya dilakukan atau dikatakan oleh produser dari Resident Evil Village yang bernama Suyoshi Kanda dan juga Pete Febiano nah ini tuh memang mereka ini memberikan sebuah video terpisah lain lagi yang lebih dikhususkan untuk menjelaskan lebih detail mengenai game dari area village ini hal pertama yang mereka jelaskan adalah mengenai judul dari Resident Evil Village yang tidak lagi menggunakan angka 8 tetapi angka romawi 8 pada huruf V-I-L-L yang katanya memang dikarenakan juga mereka ini menyukai desain simple yang diterapkan pada judul itu atau bisa dibilang keefektifan yang digunakan dalam judul itu setelah itu mereka juga memberitahu bahwa Resident Evil Village itu bakal dirilis untuk PS5 Xbox Series X dan juga Steam yang berarti rumor mengenai Resident Evil Village yang akan cross-gen itu sudah terkonfirmasi salah jadi bagi kalian yang punya Xbox One atau PS4 itu kayaknya sudah gak bisa lagi memainkan Resident Evil Village untuk engine yang digunakan tetap akan menggunakan RA Engine dan mereka juga sudah belajar untuk mengembangkan penggunaan engine ini menjadi lebih baik melalui pengalaman dalam membuat RA 7 RA 2 Remake RA 3 Remake dan juga DMC 5 yang menurutku memang kalau ngomong-ngomong lagi tentang optimisasi dari RA 7 aja itu menurutku sudah cukup baik karena aku mainin di laptopku yang bukan laptop yang high-end aja bisa dibilang cukup lancar bisa menyentuh sampai 50-60 fps yang memang sangat enak banget untuk dimainkan Resident Evil Village juga disebut akan menjadi game survival horror yang fresh dengan meningkatkan unsur action yang ada peningkatan kualitas grafis audio dan tidak ada lagi loading time yang akan membuat kita ini bener-bener masuk ke dalam dunia dari Resident Evil Village ini jadi katanya memang sudah tidak ada lagi yang namanya loading kalau misalnya kalian travel dari satu tempat ke tempat lain itu bener-bener gila banget dan bisa dibilang ini juga dalam acara atau dalam tujuan untuk mempromosikan juga kemampuan yang dimiliki oleh konsol PS5 dan juga Xbox Series X kalau untuk PC sendiri sih menurutku itu tergantung dengan speknya PC sendiri semakin kuat tentunya loadingnya itu semakin tidak ada kemungkinan besar akan seperti itu untuk dari segi ceritanya game ini itu akan berlatar beberapa tahun setelah kejadian dari Resident Evil 7 dimana it's end itu sudah diceritakan hidup dengan tenang bersama Mia dan juga anaknya tapi tiba-tiba muncul lagi sebuah masalah yang dimulai dengan kedatangan Chris ke dalam rumahnya dan mulai menembaki istri dan anaknya dimana ini adalah sebuah cerita yang cukup mengejutkan bagi semua fans Resident Evil tentunya kemudian kedua produser dari Resident Evil Village juga menunjukkan sebuah gambaran dari desain baru Chris yang terlihat jauh lebih suram daripada Chris yang ada di Resident Evil sebelumnya dan memang kelihatan desainnya itu sudah jauh dan menurutku jauh lebih baik dibandingkan yang ada di Resident Evil 7 nah ini juga bakal aku bahas lebih lanjut nanti ketika ini itu terkait dengan spekulasi orang-orang terhadap gambaran ini sedangkan untuk lokasi yang akan hadir di RE Village katanya itu akan memegang peranan yang sangat penting dengan karakteristik uniknya masing-masing jadi nanti per map itu akan kalian rasakan perbedaannya entah itu dari nuansanya musuhnya atau apapun itu sistem gameplay first person juga katanya akan dibuat agar player ini bisa merasakan benar-benar masuk ke dalam dunia Resident Evil dan memang merasakan kalau mereka ini itu adalah Ethan jadi kita bisa merasa gimana rasanya menjadi Ethan terlihat juga gameplay in engine yang sebenarnya tidak beda jauh dengan Resident Evil 7 tapi yang namanya in engine biasanya itu akan sedikit berbeda dengan gameplay footage-nya dalam segi grafis dan juga detail yang dimana in engine itu biasanya grafiknya itu lebih bagus jauh dibandingkan gameplay footage-nya maka kita harus lihat dulu gimana nantinya gameplay footage-nya baru kita bisa tahu sebenarnya sebagus apa grafik yang dimiliki oleh Resident Evil 8 atau village dan sekarang masuk ke dalam sistem inventory-nya yang memang disini juga sedikit dipocorkan nah dari segi inventory itu mereka juga bilang kalau inventory ini itu tidak akan berubah banyak dari seri Resident Evil yang menggunakan RA engine yaitu RA 2 remake RA 3 remake dan juga RA 7 tapi memang posisi atau penempatan dari inventory ini itu sudah berpindah ke tengah bukan ke kanan lagi sudah agak berbeda tapi dengan melihat hal ini kami itu kembali teringat ke sistem inventory milik Resident Evil 4 dimana kalian itu akan bisa mengatur item-item yang ada di inventory dengan memindahkan atau mengganti posisinya menjadi penting juga untuk memikirkan bagaimana cara yang paling efektif untuk menyisakan banyak ruangan di inventory milik kalian dan yang terakhir mereka juga mengatakan bahwa simbol ini yang kalian lihat sekarang itu akan menjadi sangat penting di game Resident Evil Village sampai-sampai mereka juga sempat berdebat tentang apakah simbol ini perlu dimasukkan ke dalam announcement trailer dari RA Village atau tidak oleh karena itu mereka juga memberikan semacam petunjuk untuk kalian supaya lebih memperhatikan simbol ini secara detail dan sampai sekarang hanya informasi-informasi tersebutlah yang bisa mereka berikan kepada kita sedangkan mereka juga mengatakan kalau mereka akan memberikan informasi lanjutan terkait dengan game Resident Evil Village ini itu pada akhir musim panas tahun 2020 yaitu kalau dilihat secara ofisialnya ya mungkin kisaran Agustus 2020 jadi ya udah gak lama lagi nanti akan ada lagi informasi tambahan mengenai RA Village ini oke sekarang kita akan masuk ke dalam asumsi pribadi kami setelah kami ini menonton trailer dari Resident Evil Village ini itu cukup berulang kali entah 2 3 atau 4 kali kami teliti juga persin-persinnya nah disini itu kami memiliki beberapa spekulasi terhadap detail yang memang dihadirkan di dalam trailer ini yang pertama yaitu ketika kami ini melihat seorang wanita yang sedang membacakan cerita lokal pada bagian awal trailer ini nah ketika kami melihatnya kami ini mulai berasumsi bahwa wanita itu adalah Mia yang sedang semacam mendongengkan anaknya bersama dengan Ethan Ethan juga kemudian menanggapi bahwa kisah yang dibacakan oleh Mia itu sangat mengerikan yang juga kemudian mengingatkan kami kembali pada Alex Wesker yang memang sangat suka membaca puisi-puisi yang terkesan sangat mengerikan juga jadi dari sini akhirnya kami mulai berasumsi atau berspekulasi mungkin saja Alex Wesker itu telah mengambil ahli tubuh Mia dengan melakukan eksperimen yang sama yang dilakukannya pada Natalia Korda di kisah Reflexions 2 hal ini juga kemudian menurut kami diperkuat juga dengan cara Mia ini berbicara karena memang caranya dia itu berbicara itu terdengar sangat berbeda dengan Mia yang ada di Resident Evil 7 disini itu terdengar cara bicaranya seperti lebih elegan atau lebih mirip ke arah Alex Wesker entah itu memang Mia atau bukan itu juga kami gak tau yang kedua yaitu simbol anak dalam lingkaran yang sempat dikatakan oleh produser Airy Village sebagai hal yang sangat penting nah kalau kalian perhatikan lebih seksama di bagian belakang simbol itu ada sayap gagak yang mirip dengan simbol gagak pada pintu di RE7 nah mungkin hal ini itu menandakan sesuatu yang terkait juga dengan kisah di RE7 lagi yang memang kami juga masih belum tau tapi yang memang sepintas kami lihat itu cukup mirip dengan gagak yang ada di Resident Evil 7 sedangkan yang ketiga yaitu terlihat berbagai macam musuh yang sangat mirip dengan Ganado yaitu musuh yang paling umum di Resident Evil 4 bahkan pakaian yang mereka kenakan juga sangat persis apalagi makhluk yang terlihat berdiri di ujung lorong sebuah ruangan nah ini itu mungkin mengindikasikan juga kalau salah satu musuh paling umum yang akan kalian hadapi di Resident Evil Village itu mungkin adalah Ganado juga atau semacamnya atau mungkin pelaga yang memiliki tipe yang lebih tinggi lagi yang keempat yaitu adanya kemungkinan ketika Emily itu bertemu dengan ayahnya yang hilang hal ini itu terlihat sekilas dari satu scene ketika seorang perempuan muda atau mungkin aja bisa diasumsikan dia adalah Emily yang sedang memegang pundak dari seorang pria tua bertopi yang mungkin adalah ayahnya yang menghilang tapi disini terlihat pria tua itu sedang dalam kondisi yang tidak baik mungkin juga sudah termutasi atau sudah dalam kondisi yang sekarat dan beberapa scene setelah itu juga ditunjukkan tetap di tempat yang sama Emily itu terlihat sangat sedih mungkin berkaitan juga dengan apa yang terjadi dengan pria itu nah inilah yang mungkin akan kita ketahui setelah kita memainkan story-nya tentunya dan pada bagian akhir trailer ditunjukkan Chris yang menembak Mia berulang kali tapi sebelum Chris itu melakukan hal itu Chris itu sempat meminta maaf pada Ethan nah sebenarnya kata minta maaf dari Chris pada Ethan itu sudah menunjukkan bahwa mungkin saja Chris ini memang memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal itu ini juga bisa dihubungkan kembali ke asumsi pertama kami yaitu jika memang tubuh Mia sudah diambil alih oleh Alex Wesker mungkin saja Chris sudah tahu mengenai hal ini sehingga pilihan satu-satunya untuk memusnahkan Alex adalah dengan langsung membunuhnya sebelum Alex Wesker ini kembali mengkopi kesadarannya ke dalam tubuh orang lain jadi memang secara terpaksa Chris ini terlihat sangat jahat dan juga sangat keji dengan membunuh tubuh atau membunuh Mia secara langsung nah jadi itu adalah semua spekulasi atau teori-teori yang kami buat atau kami dapatkan paling tidak ketika kami ini menonton trailer dari Resident Evil Village ini yang tentunya kita juga tidak tahu apakah ini benar atau tidak yang juga tidak bisa dibilang informasi ini valid karena memang informasi ini masih sangat tidak valid dan sekarang kita akan melanjutkan ke dalam breakdown yang dilakukan oleh orang-orang yang memang beredar juga di internet yang ketika mereka melihat trailer-trailer ini mereka juga kemudian memberikan detail-detail baru terkait dengan Resident Evil 8 yang akan juga kami rangkumkan disini dan kami juga akan menambahkan beberapa pemikiran kami saat membaca spekulasi ini pada bagian awal dari trailer tertulis sebuah kalimat yang terbaca history comes to a close yang berarti bahwa kisah dari pria yang disebutkan akan segera berakhir tapi memang tidak ditunjukkan siapa yang dimaksudkan dengan pria itu ada yang berspekulasi bahwa pria itu adalah Chris Redfield yang sudah menjadi jahat yang juga bisa kita lihat melalui key art yang ditunjukkan dimana ada bagian dari wajah Chris ini itu sudah mulai terciprat oleh mall atau mungkin dia sudah terinfeksi nah dari spekulasi ini itu kami mulai berasumsi bahwa Chris ini memang sudah menjadi jahat karena terinfeksi oleh jamur muta Simon yang ada di RE7 dan mungkin saja ia akan mati di seri ini seperti kalimat yang tertulis yaitu tentang kisahnya yang akan berakhir jadi memang menurut kami kalau memang yang disebutkan sebagai his adalah si Chris sendiri mungkin saja Chris memang akan dibuat mati di seri ini entah bagaimana caranya juga atau mungkin karena memang secara terpaksa dibunuh oleh Ethan nah kita juga tidak tahu hal ini tapi memang hal ini itu masih sangat rancu karena kita sendiri juga masih belum tahu pria yang dirujuk oleh si kalimat ini itu Chris atau bukan karena memang hal ini itu masih belum jelas juga atau bahkan kata dari kisah berakhir itu menandakan Chris yang keluar dari pekerjaan sebagai pembahasmi bawa terorisme pokoknya kalau memang hal ini merujuk ke dalam Chris ya ada kedua kemungkinan itu entah dia keluar dari pekerjaannya sebagai pembahasmi dari bawa terorisme atau dia yang memang mati di seri ini spekulasi berikutnya yaitu mengatakan bahwa mungkin saja di bawah kastil yang memang di tempat puncak yang cukup tinggi itu tersimpan laboratorium tempat BOW itu dikembangkan sebenarnya hal ini itu kembali lagi ke rumor mengenai alur cerita dari Resident Evil 8 yang terbocor beberapa waktu yang lalu dimana disana itu juga dikatakan bahwa Ethan itu akan turun melalui sebuah gua dan menemukan laboratorium di dalamnya jadi mungkin saja kastil itu akan terhubung ke dalam sebuah gua yang akan juga terhubung ke dalam sebuah laboratorium yang berikutnya yaitu tentang simbol anak bayi di dalam lingkaran yang katanya orang-orang itu menyerupai makhluk dari G-Embrio yang sempat ditanamkan di dalam tubuh milik Sherry dan keluar juga dari perut Sivirons ini sampai Sivirons juga mati nah kalau misalnya kita juga lihat dari desainnya si G-Embrio dengan dibandingkan dengan simbol dari anak bayi ini memang bisa dibilang cukup berbeda tapi memang dalam beberapa segi atau beberapa sisi itu cukup mirip juga yang dimana kalau memang hal ini itu benar berarti G-Virus yang sudah lama hilang itu akan kembali ke dalam Resident Evil Village ini yang tentunya juga sudah jauh dikembangkan menjadi lebih kuat lagi dan simbol yang disebut sebagai G-Embrio ini itu juga terlihat di beberapa scene di dalam trailer RA Village jadi bukan cuma di satu tempat doang tapi ada di berbagai macam tempat yang memang lagi-lagi kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh produser dari RA Village dimana simbol ini itu akan menjadi hal yang sangat penting mungkin karena itulah simbol ini itu akan muncul berkali-kali di beberapa macam tempat area-area yang berbeda-beda scene berikutnya yaitu tentang gerbang dengan ukiran makhluk raksasa dan seorang wanita disini itu terlihat sisi puzzle yang memang akan melengkapi gameplay dari RA Village dari sini juga kita tahu kalau RA Village ini memang akan memiliki puzzle juga mungkin saja kita ini harus mencari dua benda lingkaran untuk dimasukkan ke dalam gerbang tersebut baru gerbang itu bisa dibuka nah ukiran di gerbang ini juga menguatkan unsur okultisme yang akan hadir di RA Village yang dimana ini juga terlihat dari bentukan makhluk yang tampak seperti iblis dengan tameng yang bergambarkan wajah kambing yang bertandu nah kalau kalian gak tahu kambing bertandu itu sendiri adalah lambang dari Baphomet atau hal yang juga berhubungan dengan iblis yang berikutnya adalah tentang bayi Ethan dan Mia yang disebut-sebut sebagai bioweapon hal ini itu dikarenakan Ethan dan Mia yang memang sudah terinfeksi oleh Malt di kisah Resident Evil yang memang juga kembali lagi ke dalam rumor yang baru-baru ini keluar sehingga akhirnya membuat anak mereka juga secara genetik terjangkit virus yang sama nah karena terjangkit oleh virus ini kemungkinan anak Ethan dan Mia itu adalah bioweapon yang memang sama seperti Evelyn yang ada di Resident Evil 7 yaitu bukan anak biasa bukan manusia biasa yang selanjutnya yaitu ada pada satu scene yang dimana di scene ini itu terlihat beberapa simbol-simbol yang mengitari logo Umbrella yang ada di tengah hal ini itu kembali menunjukkan sisi puzzle yang akan hadir di dalam era village nah logo Umbrella ini itu juga bisa dibilang bernuansa biru yang kembali mengingatkan kita kembali pada Blue Umbrella yang juga berasakan rumor itu Blue Umbrella itu tidak sepenuhnya bersih atau mungkin saja di scene ini itu akan diungkap kejahatan yang dilakukan oleh Blue Umbrella dan sekarang kita akan masuk ke dalam musuh-musuh yang akan kita hadapi di Resident Evil Village yaitu ada juga satu makhluk yang terlihat memiliki kekuatan yang mirip banget dengan Margaret Baker yaitu dengan mengeluarkan serangga dari dalam tubuhnya nah menurut spekulasi orang-orang kemungkinan makhluk ini itu juga akan menjadi salah satu boss miner sama halnya seperti saat kalian ini bertemu dengan Verdugo yang ada di Resident Evil 4 namun memang masih belum jelas siapa dan apa sebenarnya si makhluk ini yang berikutnya adalah munculnya kembali Executioner Majini yang ada di Resident Evil 5 kalau misalnya kita melihat secara seksama di dalam trailer ini nantinya akan ada sesosok makhluk yang sangat besar atau bisa dibilang bertubuh besar dan juga membawa sebuah senjata kapak yang juga sangat besar tentunya ini juga ketika kita lihat lagi ini akan kembali mengatakan kita dengan Executioner Majini yang memang juga sempat hadir di bagian awal kisah dari Resident Evil 5 nah jadi ada kemungkinan Last Plague itu akan kembali muncul di Resident Evil Village dimulai dari Ganado Ganado yang bermunculan dan juga tentunya ada suatu makhluk yang sangat mirip dengan Executioner Majini yang berikutnya adalah mengenai toko-toko yang hadir di Resident Evil Village yaitu yang pertama adalah mengenai pria bertopi yang menggunakan kacamata hitam nah banyak dari para fans yang telah berspekulasi bahwa pria ini adalah Louis Sarah seorang dokter yang diceritakan mati ditusu oleh Sadler di Resident Evil 4 nah kalau dilihat lagi memang pria ini itu cukup cocok untuk menjadi Louis Sarah dengan ekspresi wajahnya yang memang bisa dibilang cukup serupa juga dengan sikapnya yang santai-santai gitu juga sedangkan di sisi lain ada juga orang-orang yang berspekulasi bahwa pria ini adalah Daniel Fabron seorang karakter mastermind yang hadir pertama kali di Resident Evil Resistance karena memang Daniel Fabron ini juga mengenakan kacamata hitam yang sama jadi bisa dibilang mungkin saja itu adalah Daniel Fabron ada juga yang berspekulasi bahwa pria itu adalah Alan R dimana yang sesuai dengan rumor ia akan menjadi antagonis utama dari Resident Evil Village dan yang kedua adalah pria yang sedang berdiri di dekat pintu nah kata-katanya orang pria ini itu adalah Chris Redfield yang juga memang sedang berada di dalam rumahnya si Ethan nah disana itu juga terlihat kalau Chris Redfield ini juga bersama dengan beberapa orang yang menggunakan topeng hitam itu seperti maling ya nah disini itu juga mereka mulai berasumsi kalau Chris Redfield ini mungkin saja membentuk tim khususnya sendiri dalam melakukan aksinya jadi meskipun sudah dibilang kalau Chris ini bergerak sendirian tanpa suruhan siapa-siapa mungkin saja dia memang yang membentuk tim itu dan dialah yang juga menyuruh pasukan-pasukannya untuk membantunya dalam melakukan aksi karena ini juga masih terhitung sebagai dia ini bergerak sendiri yang ketiga adalah tentang wanita yang bergaun dan juga bertopi dimana menurutku ini adalah seorang wanita yang juga tokonya kelihatan cukup mengerikan atau bisa dibilang cukup bisa membuat kita merinding ketika kita ini memainkan Resident Evil Village nah disana itu kalau misalnya kalian lihat secara seksama wanita ini itu sedang meminum darah dari tangan Ethan yang tampak lagi-lagi terputus jadi bisa dibilang mungkin Ethan ini lagi-lagi akan kehilangan tangan kirinya atau tangan kanannya di Resident Evil Village ini ada juga yang bilang bahwa wanita ini itu adalah Alex Wesker sedangkan untuk spekulasi terakhir adalah tentang Chris yang menjadi jahat beberapa orang ini itu mengatakan bahwa hal ini itu hanyalah halusinasi dari Ethan yang disebabkan oleh Witch jadi sebenarnya Chris itu tidak membunuh istri dan anaknya tapi banyak juga yang mengatakan bahwa yang terkena halusinasi adalah Chris sehingga ia melakukan hal sekeji itu oke jadi itu adalah semua informasi ataupun spekulasi dan juga asumsi orang-orang terhadap trailer dari Resident Evil Village ini yang memang mereka juga breakdown dari awal sampai akhir trailer dan sekarang kita akan masuk ke dalam teori yang memang muncul setelah trailer dari Resident Evil 8 ini keluar nah di dalam teori ini itu ada orang atau pihak yang mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Albert Wesker akan muncul kembali ke dalam Resident Evil Village hal ini itu dapat dilihat dari game Umbrella Corps yang memang berlatar waktu setelah kematian dari Albert Wesker di Resident Evil 5 atau dia ini itu setelah Resident Evil 6 masa jika kewata selaku produser dari game Umbrella Corps itu juga mengatakan bahwa cerita yang disajikan di dalam game ini itu adalah kanon jadi masih berhubungan dengan alur utama dari Resident Evil bagi kalian yang juga mungkin penasaran dengan cerita dari Umbrella Corps kalian bisa aja langsung cek di link di bawah yang memang sudah aku sediakan juga nah melalui sebuah data mining atau ketika mereka ini melihat data-data yang ada di dalam game Umbrella Corps mereka ini menemukan sebuah suara atau sebuah klip yang bertuliskan Albert Wesker itu mengatakan bahwa rumor mengenai kematiannya itu sudah terlalu dibesar-besarkan yang juga menunjukkan kalau Albert Wesker itu masih hidup jadi memang Albert Wesker itu masih bersuara atau masih berbicara disana bahkan bukan cuma itu aja ada juga beberapa suara-suara dari Albert Wesker yang bisa kalian dengar di game Umbrella Corps ini mungkin saja ini adalah sebuah hint bahwa Albert Wesker memang masih hidup dan akan hadir di Resident Evil Village sebagai antagonis yang memang disembunyikan yang kalau memang ini adalah benar adanya bisa dibilang ini adalah surprise elemen terbesar yang ada di Resident Evil Village jadi itu adalah semua pembahasan informasi detail ataupun spekulasi dan asumsi orang-orang dan juga kami pribadi terhadap trailer yang ada di Resident Evil Village yang memang baru saja dikeluarkan di PS5 The Future of Gaming Event yang dimana trailernya ini itu sudah mencakup sangat-sangat banyak detail dan kalau kalian perhatikan dengan baik juga digabung-gabungkan dengan rumor yang sempat didapatkan juga tentunya ini itu sudah bisa dibilang story-nya sudah mulai terbentuk pada bagian awal seperti yang kita ketahui kalau berdasarkan rumor setelah ditembak si Mia ini itu masih hidup dan diobati oleh Ethan dan bagaimana Ethan itu bisa masuk ke dalam pedesaan-pedesaan kalian bisa saja langsung nonton di link di bawah yang sudah yang juga merupakan pembahasan mengenai rumor dari Resident Evil 8 secara lengkap nah memang secara keseluruhan menurut kami Capcom ini itu dengan membuat semacam seri Resident Evil yang dimulai dari Resident Evil 7 dan juga dengan pembuatan beberapa karakter baru seperti adanya Emily, Ethan, dan juga Mia menurut kami Capcom ini itu ingin mencoba untuk membuat sebuah universe baru di dalam Resident Evil tapi tentunya masih dengan usahanya dalam menyambungkannya dengan beberapa kisah yang memang ada di Resident Evil terdahulu misalnya nantinya mungkin akan ada lagi keluar Jill Claire atau semacamnya atau bahkan Leon salah satu tokoh yang cukup terkenal di Resident Evil jadi mungkin untuk beberapa tahun ke depan ketika para fans Resident Evil itu ditanya mengenai karakter-karakter yang melekat pada diri mereka itu mungkin salah satunya akan ada yang namanya Ethan Emily Mia dan juga tentunya beberapa karakter baru yang akan muncul di Resident Evil Village ini yang dimana memang semua karakter yang muncul di trailer ini itu sendiri adalah karakter-karakter yang menurutku akan ikonik banget keliatan banget dari trailernya itu mereka memiliki ciri khas masing-masing dan mereka juga memiliki desain yang sangat-sangat menarik jadi menurut kami orang-orang juga akan mulai jatuh cinta pada karakter seperti Emily yaitu seperti ketika orang-orang sekarang itu menyukai Claire, Jill, Ada atau yang lainnya soalnya memang Emily itu terlihat cukup cantik juga disini dari area Village sendiri game ini itu kemungkinan besar akan benar-benar membuat kita merinding dan ketakutan dengan elemen baru yang dihadirkannya dan untuk kastilnya sendiri dengan bagian luar yang terberkabut dan bagian dalam yang penuh dengan kemewahan atau bisa dibilang luxury banget entah kenapa ini mengingatkan kembali dengan seri dari Code Veronica yang yaitu adalah salah satu seri Resident Evil Underrated yang menurutku juga sangat-sangat menarik nah jadi itu adalah akhir dari video ini kalau misalnya kalian juga punya spekulasi atau asumsi sendiri atau mungkin pendapat mengenai Resident Evil Village ini silahkan aja langsung berkomentar di kolom komentar di bawah dan kalau misalnya kalian juga ingin merequest topik kali ini silahkan menggunakan hashtag drumtalks atau langsung aja DM kami melalui ajik kami di addroom1 dan tentunya aku mau bilang terima kasih kepada kalian semua yang telah mengingatkan dan juga sudah merequest kami untuk membahas trailer atau membreakdown trailer dari Resident Evil Village ini dan juga sudah memberitahu juga kalau Resident Evil Village itu memang sudah keluar pengumumannya dan juga tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video stay rom why why